Oke adik-adik para pejuang UTBK tahun 2021, pada video kali ini kita akan membahas nilai aman UTBK tahun 2021 untuk mendaftar SBMPTN. Nah nanti adik-adik setelah mendapatkan atau setelah menyelesaikan UTBK maka akan keluar sertifikat seperti ini. Ini ada sertifikat hasil ujian tulis berbasis komputer nanti nilainya di bawah ini seperti ini ada nanti nilai tahun 2019 karena disitu ada TKA dan TPS kalau tahun lalu hanya menggunakan TPS. Nah yang menjadi pertanyaan adalah berapa nilai aman untuk UTBK tahun 2021 ini? Nah untuk mendapatkan informasi tentang nilai aman UTBK tahun 2021 kita bisa langsung melihat dari nilai UTBK tahun 2019 karena disitu menggunakan TPS dan TKA. Nah disini kita bisa melihat ada disini angka-angka itu dari PTN kode Prodi, nama Prodi, rataan, sembangan baku, minimal, maksimal. Nah kita bisa dilihat di 500 ada sudah dirilis itu kemarin top 500 nilai minimal diterima di berbagai PTN di Indonesia. Disini ada Universitas Indonesia Pendidikan Dokter itu sekitar 724 nilai minimal kemudian maksimalnya itu 798,55. Universitas Erlangga Pendidikan Dokter itu 702 maksimal 800. Jadi kalau mau masuk Pendidikan Dokter itu harus dapat nilai minimal 702. Kemudian Universitas Fajajaran Pendidikan Dokter itu 694 minimal maksimal 780. Universitas Gejah Mada Pendidikan Dokter juga kedokteran nilai minimalnya itu 689 ini atau sekitar sudah 700-an sampai 800 maksimal. Universitas Indonesia ilmu komputer itu sekitar 685 maksimalnya itu 798 atau sudah sekitar 900 ini ya. Kemudian Universitas di Fajajaran Pendidikan Dokter itu sekitar 685 maksimal 770. Institut Teknologi Bandung minimal 684 maksimal 798 atau sekitar 800 ya. Kemudian kita lihat lagi ini ada Universitas Indonesia Aktuariya itu sekitar 681 maksimalnya itu 782. Institut Teknologi Bandung Fakultas Teknologi Industri FTI Kampus Ganesa itu sekitar 680 penerendah maksimal 772. Kemudian kita lihat terus ke bawah ini ada nilai-nilai Universitas Gejah Mada Kita lihat terus Universitas sampai ke 500 Universitas 500 program pendidikan Kita bisa lihat kita bisa lihat ini yang terakhir dari 500 nilai terbaik Universitas Baru Jawa ya agro-ekoteknologi paling rendah 581 maksimal 655. Nah jadi nilai amannya itu adalah sekitar 700 ya 600 700 sampai 800 kalau mau nilai aman tapi nilai 500 juga bisa didapatkan misalnya ini di Universitas Negeri Semarang Kesehatan Masyarakat 588 itu sudah dapat ya 635 maksimal. Nah kemudian bisa juga kita lihat ini ada Universitas Negeri Semarang nilai 500 itu bisa untuk pendidikan IPA keguruan ya 630. Nah jadi supaya adik-adik itu lebih aman lagi maka harus bisa mengejar target nilai 700 ya sampai 800. Ini kita lihat tadi ini ada sampai dokteran UGM ini nilai minimalnya itu adalah sekitar 689 kemudian maksimal 809 ya. Nah jadi bagi adik-adik yang mau UTBK persiapkan dirimu dengan baik kemudian tetap ikuti perkembangan nilai-nilai kalau nanti sudah keluar sertifikat, sertifikat itu bentuknya seperti ini. Ini ada sertifikat nanti RTMPT lembaga tes masuk perkembangan tinggi sertifikatnya kemudian nanti akan ada nilainya di bawah nanti akan dilihat berapa nilainya ya nanti dibagi dua berapa nilai nanti nilai akhir itu seperti yang ada di sini ya dan nilainya ya. Ini ada nilai minimal dan nilai maksimal. Jadi bagi adik-adik yang sudah mengetahui nilainya nanti langsung saja dicari dari universitas-universitas dengan menggunakan data tahun 2019 karena tahun 2020 itu tidak bisa kita gunakan. Karena kebetulan tahun 2020 itu tidak menggunakan nilai TKA. Jadi yang menggunakan nilai TKA itu adalah tahun 2019 dan tahun 2021 tahun ini ya. Kebetulan tahun lalu hanya menggunakan TPS dikarenakan ada COVID-19. Nah untuk ini nanti akan saya buatkan nanti IPRN IPS itu di kolom komentar nanti atau di deskripsi nanti akan saya buatkan ini supaya adik-adik bisa melihat daftar universitas 500 top. Top 500 nilai minimal diterima program pendidikan di Indonesia ini masih sentek masih ada juga yang IPS ya. Nanti adik-adik bisa langsung lihat. Kalau sudah keluar nilai UTBK-nya nanti sudah bisa langsung melihat-lihat kemana nanti jurusan yang akan dituju atau universitas yang akan dituju dengan menggunakan data yang sudah ada pada tahun 2019. Seperti yang sudah saya katakan tadi tahun 2020 kemarin menggunakan nilai TPS. Nah nilai yang dikeluarkan tahun 2019 ini adalah nilai yang menggunakan nilai TPS dan nilai TKA sehingga kita jadikan ini sebagai pelujukan ya. Oke adik-adik demikian dulu pembahasan kita pada hari ini mengenai nilai aman UTBK tahun 2021. Jadi saran saya adalah rajin-rajinlah melihat perkembangan terkini dari LTM PT dan juga boleh langsung melihat nilai PTN dari tahun-tahun sebelumnya. Ini nilai yang diterima misalnya nilai kita ada sekitar 724 ini bisa mendaftar ke Universitas Indonesia Pendidikan Kedukteran. 724 sampai 800 ya kalau nilai 500 tadi ada juga ya ini kita bisa lihat ini nilai 500 ini di bawah ini ada 587 Universitas Setidara. Universitas Negeri Semarang Teknik Mesin kemudian Universitas Samratulangi itu 585 Universitas yang lain seperti Universitas Negeri Jakarta 588 pendidikan kimia yang mau ambil guru ya. Nah itu dia yang paling tinggi 638. Oke adik-adik nanti bisa lihat di kolom deskripsi ya untuk mengenai daftar nilai ini supaya dapat dijadikan rujukan mengambil jurusan dan mengambil universitas yang akan dituju setelah melaksanakan UTBK yang sudah dilaksanakan mulai pada hari ini. Demikian info pada hari ini semoga adik-adik juga yang melaksanakan UTBK tahun ini pada hari ini dan hari seterusnya dilancarkan dan juga mendapatkan nilai yang tertinggi sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.